Bapak di dalam sorga, terima kasih Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan lewat lagu pujian doa. Dan juga Tuhan, kami juga akan mendengarkan kebenaran dari sabda Tuhan pada saat ini. Biarlah roh kudusmu yang bernaung dalam hati dan pikiran kami. Agar firmanmu yang akan kami dengar, boleh kami mengerti, boleh kami amalkan, tersebih boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami yang hadir pada saat ini, di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam untuk kita semua. Puji Tuhan yang kami lihat di sini didominasi oleh adik-adik kami, remaja dan naposo bulung. Cukup suka cita sekali karena naposo masih dipanggil Tuhan untuk bersekutu dengannya pada sore hari ini. Ya, Bapak, Ibu dan Saudara sekalian serta dedik kami, remaja dan naposo bulung. Mungkin kami tak perlu lagi memperkenalkan diri karena tadi sudah dikasih tahu saya masih orang Bapak. Jadi tadi ada di warta jemaat. Inilah yang keempat kali mungkin kami di sini untuk melayani. Sebagian besar sudah kenal lah. Seperti yang diaturkan oleh gereja kita sebagai renungan kita pada sore hari ini, yaitu yang terambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-6, yaitu yang dimulai dari ayat 14 sampai ayat 29. Lumayan panjang. Tapi, kamilah yang membacakan, ya Bapak, Ibu boleh mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus Yohanes pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus. Sebab namanya sudah terkenal. Dan orang mengatakan Yohanes pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang Nabi. Sama seperti Nabi-Nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata. Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias. Istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodes menaruh dendam pada Yohanes. Dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang aming. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodes. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya. Perwira-perwiraannya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodes tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu. Minta daripadaku apa saja yang kau ngini. Maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya. Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu. Sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya. Apa yang harus kuminta? Jawabnya. Kepala Yohanes pembatis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta. Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes pembatis di sebuah talang. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talang dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu. Mereka datang dan mengambil mayatnya. Lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh mengerikan dan menyedihkan. Karena ayat ini agak panjang ya. Jadi seperti kita membaca sebuah cerpen. Dan kalau kita ikuti dari atas bahwa sudah jelas apa yang menjadi alur daripada cerita tersebut. Tapi karena ini adalah firman Tuhan. Semua kejadian yang tulis dalam Alkitab inilah menjadi berita kesukaan bagi kita yang percaya Yesus. Biarpun cerita ini sangat mengerikan sekali. Sebelum kita masuk ke dalam konteks. Kita mau menelah dulu tentang dari topik minggu kita ini yaitu Hirasniroha maka tahun setungan berani menyuarakan kebenaran. Kitab Markus ini yaitu salah satu dari empat Injil sinaptik yaitu dari Matius, Markus, Johannes, dan Lukas. Dan Markus ini adalah bukan dari bagian dari Rasul Yesus. di luar dari murid Yesus yang dipilih Yesus. Tapi dia adalah seorang penyebar agama Kristen. Dari sumber-sumber teologi kami mendapatkan bahwa Markus ini adalah seorang dari suku Lewi yang merantau ke Kerenai. Kalau sekarang itu daerah Libya disana dia menginjili orang-orang Yunani yang ada disana. Itulah sedikit tentang Markus ini. Dia adalah seorang yang terpelajar. Sehingga bukunya dapat dibukukan di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian serta adik-adik kami Remaja dan Naposo. Dalam pembacaan kita ini ada beberapa tokoh tadi seperti yang sudah kita baca. Yaitu antara lain satu, Yohanes Pembaptis. Yohanes ini dalam Alkitab kita yang kita kenal ada dua ya. Satu, Yohanes Pembaptis dan Yohanes Murid Yesus. Ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis seperti kita tahu dalam cerita waktu kita sekolah minggu. Bahwa ayah daripada Yohanes Pembaptis yaitu Imam Zakaria. Dan ibunya namanya Elisabeth. Nah, Imam Zakaria dan Elisabeth. Imam Zakaria tahu bahwa Elisabeth adalah seorang mandu. dan tidak mungkin lagi untuk punya anak. Karena tugas daripada seorang imam bangsa Isayat adalah di sinagog atau di Baik Suci. Waktu mereka memberikan persembahan ukupan kepada Allah. Lalu Malaikat Gabriel datang dan mengatakan kepada mereka bahwa Elisabeth akan melahirkan seorang putra. Dan pada waktu itu, Zakaria tidak percaya dia. Tak mungkinlah istrinya seorang mandu bisa mengandung atau melahirkan. Itu suatu hal yang mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada waktu itu juga, Tuhan Rokudus sudah bekerja pada Zakaria dan Elisabeth. Sewaktu ada, niat Zakaria tidak percaya dia menjadi bisu. Itu cerita. Masih ingat kan? Dia menjadi bisu. Sampai hamilnya Elisabeth, Zakaria bisu. Pas waktu lahir Yohanes, pas waktu lahir berarti Elisabeth bersalin ya. Elisabeth bersalin. Lalu orang-orang menanyakan. Biasanya kalau orang melahirkan ditanya nama anaknya sama bapaknya. Pak Zakaria mungkin seperti itu ya. Pak Zakaria siapalah kita bikin nama anakmu itu katanya. Ditulis surat. Karena dia kan sudah bisu. Seketika dia menulis surat, dia bikin Yohanes. Seketika itu dia bisa berbicara lagi. Itulah mujizat Yohanes. Dan Yohanes ini seperti kita tahu adalah beda dengan manusia lain. Dalam masa pertumbuhannya dia tidak pernah ada di rumah. Dia mengembara di Padanggurun. Cerita Alkitab ya. Bukan cerita saya. Dia mengembara di Padanggurun. Dan makanannya apa katanya? Madu dan belalang. Pada waktu dia di Padanggurun, dia bersorak-sorai. Dia lantang menyuarakan perintah dari Tuhan. Dia dengan keras, dengan lantang menentang ketidakadilan yang terjadi pada bangsa Israel. Disitulah kejadian ini. Seperti Nats yang kita baca pada sekarang. Itulah sekilas tentang Yohanes. Bapaknya tadi, Jakaria dan mamanya Elisabeth. Bapak ibu dan saudara sekalian, siapa Herodes ini sebenarnya? Herodes perlu kita tahu. Herodes ini, nama Herodes ini ada beberapa. Berarti lebih dari satu. Sama dengan sisi yang mengeraja sampai dua belas. Bukan orang yang sama ya. Sisi yang mengeraja satu sampai dua belas itu beda orang. Sama juga dengan Herodes ini. Herodes pertama pada waktu Yesus lahir adalah Herodes Agung. Jadi Herodes yang di sini, berarti anaknya Herodes Agung. Itu saudara sekalian. Itulah sekilas bahwa cerita tentang harus kita tahu. Toko-toko dalam Alkitab. Karena itu menjadi teladan buat kita. Herodes ini adalah sebagai raja boneka yang didirikan oleh bangsa Romawi. Karena pada waktu itu, bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Bapak ibu dan saudara sekalian, itulah sekilas tentang kisah-kisah daripada tokoh-tokoh yang ada dalam renungan kita pada sore hari ini. Seperti topik tadi, keberanian mengatakan yang benar. Dalam Injil Markus ini, kalau kita baca ya, kalau yang saya ambil ada dua hal landasan pelayanannya. Tentang Yesus. Yang pertama adalah melayani, yang kedua pengorbanan. Melayani dan pengorbanan. Jadi artinya, untuk meneguhkan orang berduka dan untuk melahirkan hati, untuk mengatakan yang benar dan kebenaran dalam hidup yang benar. Yang benar dan kebenaran. Jadi, yang benar itu belum tentu kebenaran. Tapi kebenaran itu sudah pasti benar. Kebenaran yang hakiki itu adalah kebenaran dari firman Tuhan. Bukan menurut kita. Kalau benar itu bisa menurut kita. Tapi kalau sudah kebenaran adalah menurut firman Tuhan. Makanya untuk meneguhkan orang yang berduka, itulah yang menjadi inti dari surat dari pada Injil Markus ini. Untuk meneguhkan orang yang berduka dan untuk melahirkan hati. Menumbuhkan hati, memberikan hati untuk berani mengatakan yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Orang yang benar, orang yang suka mengatakan yang benar akan dibenci. Percaya doa Manginam. Molo marhatasituk kamu di dalam suatu kumpulan pun, kamu ikut dibenci. Makanya, alai kita mundur gak mengatakan yang benar. Tidak seperti tadi, hukum sikaknipatiki. Aitordihah habaraniyododilir debatatuh kita. Bukan todih hatahuton. Jadi kita harus mau mengatakan yang benar. Tapi kita persiapkan diri kita. Kalau kita mau mengatakan yang benar, kita sudah siap dibenci. Jadi mulohamu sidokon hasitongan siap mahamu dibenci. Secara manusia. Tapi kalau secara Tuhan, Tuhanlah yang memberikan berkatnya atau upahnya kepada kita. Itulah orang yang mengatakan kebenaran. Karena HKBP ini adalah sungguh sangat bagus ya. Dari awal sampai akhir itu harus berkait-kaitan. Dari topiknya, lagunya, introitusnya, hukum patiknya, epistilnya, sampai terakhir harus berkait-kaitan. Tidak ada itu yang beda. Itulah. Kalau adik-adik kami Remaja dan Aposwini. Makanya teliti kalian dulu liturgi HKBP itu sungguh sangat luar biasa. Sungguh sangat luar biasa. Ada gak lagu penyembah di situ? Ada. Ada gak pujian di situ? Ada. Sama dengan gereja tetangga kita. Ada lagu pujian. Ada. Sebelum fotum, itu lagu pujian. Setelah fotum, itu lagu penyembahan. Ada lagu pengampunan dosa. Jadi sekarang topiknya adalah berani menyuarakan kebenaran. Topik di atas berhubungan dengan epistil tadi. Berhubungan dengan renungan pada saat ini. Cuman 16 ayat. Gak bisa kita uruh satu persatu. Karena itu bagian dari cerita. Gak mungkin kita urut. Bagian dari cerita. Boleh kita menggal. Ayat 14-14. Ini mengulang kembali cerita lama. Kenapa kami katakan mengulang kembali cerita lama? Karena. Cerita ini. Diberitakan setelah kematian Yohanes. Ayat 14. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus. Setelah Yesus muncul. Pada waktu itu Yesus muncul. Maka tersebarlah di daerah Galilea dan Judea. Kebetulan kerajaan daripada Herodes ini adalah di Galilea dan Judea. Lalu terdengarlah kepada Herodes. Siapa itu? Ada pengajarannya bagus. Banyak membuat mujizat. Terdengar pula sama Raja Herodes. Makanya dikatakan di ayat 14. Raja Herodes semua jatuh tentang Yesus. Sebab namanya sudah terkenal. Dan orang mengatakan. Yohanes Pembaptis sudah bangkit. Karena hampir sama. Sama pengajaran Yohanes dan Yesus juga. Karena orang-orang bilang. Belum kenal dengan Yesus itu sesungguhnya. Makanya orang bilang. Yohanes lu nabangki musik. Iliya do musik. Raja Herodes semua dok. Si Yohanes sudah kupenggal. Masa hidup lagi katanya. Dia tidak kenal Yesus itu. Nah disitulah makanya terulanglah kembali tentang cerita tentang kematian Yohanes ini. Kematian Yohanes ini. Dia itu adalah sungguh sangat tragis. Kalau boleh kami ceritakan tadi ini. Yaitu seperti di kitab-kitab lain. Yohanes itu. Kalau Marjamita dari Padanggurun. Yohanes itu Marjamita bukan di gereja ya. Dia dari Padanggurun. Dari bukit-bukit. Bersuara kepada pemukiman. Dengan lantang suaranya. Makanya karena marahnya dia. Ada suatu jamitanya. Hai kamu anak ular-ular beludak. Eh kamu wakana niuluk. Ini nantang bangsa. Alah ini takang nakar. Nak kenakalan bangsa saya itu. Dia memang tegas. Luga sehingga orang yang tidak suka sama dia adalah ingin membunuh dia. Pada waktu itu Raja Herodes mengambil istri dari adiknya. Namanya Pilipus. Itulah tadi kita baca si Herodias. Raja Herodes mungkin apalah. Mungkin Pilipus dibunuh sama dia. Biar istrinya menjadi istrinya. Itu Herodias itu. Pada waktu itu. Yohanes kurang setuju. Makanya dibilang tadi di ayat berapa itu. Sangat tidak halal. Engkau mengambil istri saudaramu. Itu di ayat. Ayat 18. Ditegorlah. Raja Herodes. Si Herodias. Tidak suka ditegor. Herodes mungkin bilang. Kepo amat nih sama rumah tangga orang gitu kali ya bahas sekarang. Terlalu banyak campur katanya. Nah. Lalu. Kenapa sih Herodias yang keberatan? Karena memang. Herodias itu siapa sih yang tidak ingin menjadi istri seorang raja? Ya sudah pastilah. Si Herodias itu kepengen banget menjadi istri seorang raja. Makanya si Herodias itu sudah punya dendam sama Yohanes. Pengen membunuh. Yohanes pembaktis. Bagaimanalah caranya? Herodias tidak menemukan jalan. Akhirnya suatu ketika dalam tadi konteks ini. Si Herodias ini ulang tahun. Namanya istri raja ulang tahun kan. Semuanya dipersiapkan. Sampai musik. Entertainment. Hiburan dan segala macam. Waktu itu. Pada waktu. Perayaan ulang tahun itu. Anaknya si Herodias ini yang cewek tadi. Putrinya itu menari. Dan Raja Herodes senang melihatnya. Ya wajarlah. Kalau seorang orang tua. Kalau misalnya putrinya bersuka cita. Ya sangat senang sekali. Akhirnya karena kesenangan Herodias itu. Ditanyalah putrinya itu. Aku sangat senang melihat kau menari. Saya panjanginlah dikit ya. Tapi enggak mengurangi makna. Apalah yang kau minta dari aku. Setengah dari kerajaanku. Kukasih pun. Asal kau senang. Kata Herodias sama putrinya. Eh tiba-tiba. Putrinya ini mengadu sama si Herodias. Mamaknya itu. Ma. Seperti itulah ya. Kalau kita dramakan. Ma. Aku ditanya Bapak. Aku menari tadi. Katanya. Memberi hadiah. Apapun ku minta. Bapak akan memberikan hadiah. Katanya seperti itu. Kalau bisa ini bikin drama ya. Ini sedih kalau bikin drama siapa ini. Orang-orang sastra ya. Lalu mamaknya bilang. Oh kesempatan nih. Kesempatan. Kebetulan waktu itu. Yohanes sudah ditangkap. Itu kan dibelenggukan. Dipenjarakan. Oh kebetulan nih. Aku dindam sama Yohanes. Bilanglah. Aku minta. Kepala Yohanes. Dia bilang. Aku mau Pak. Kepala Yohanes. Lalu Herodias mengatakan. Dengan. Susah hati sebenarnya mengaku itu. Karena Herodias juga. Mau mendengarkan. Apa yang diomongkan oleh Yohanes. Dia juga senang. Dengan berita-berita. Yang diterangkan oleh Yohanes. Karena Yohanes itu. Herodias tahu orang benar. Tapi dengan susah hati. Karena dia sudah bersumpah. Sumpah seorang raja itu. Tidak mungkin diingkari. Lalu dia menyuruh. Serdadunya. Biar dipenggal. Ditaruh di dalam taman. Eh talam. Talam. Adik-adik remajan tahu. Talam enggak. Piring yang besar itu. Ya. Ditaruh di situ. Kalau kita bayangkan sekarang. Gimana sadisnya itu coba. Sedangkan tuduh-tuduh di si panganon aja. Kita lihat. Kepalanya itu ngeri juga kan. Begini kan. Apalagi. Kepala manusia. Wah. Mungkin. Yohanes itu berjenggot juga kan. Wah. Ngeri kali. Jadi lah. Kisah-kisah. Rasul atau nabi-nabi. Tuhan itu sangat menderita sekali. Sangat menderita. Itulah dibilang tadi. Berani menyuarakan kebenaran. Berani ini punya risiko. Kalau kata berani itu punya konsekuensi. Kalau di bidang berani. Berarti kita tidak nyaman. Berarti kita ditempatkan di suatu keadaan yang tidak aman. Kalau mendengar kata berani. Tapi biar bagaimanapun. Yang namanya mengikut Yesus. Harus berani menyuarakan kebenaran. Seketika itu. Herodis mempersembahkan kepala Yohanes kepada anaknya. Sungguh mengerikan sekali. Bagaimana kita kalau merenungkan sekarang. Apa kesamaannya dengan Yesus. Karena antara Yohanes pembaptis dengan Yesus adalah dekat. Tidak beda jauh. Kalau pernah saya baca cuma 6 bulan bedanya. Antara Yohanes pembaptis dan Yesus. Tapi sebelum Yohanes pembaptis mati. Yohanes sudah membaptis duluan Yesus. Dan banyak orang telah dibaptis oleh dia. Apa itu? Yesus disalibkan oleh para. Si tuani malim atau parise. Karena di fitnah. Tidak senang melihat Yesus. Dan diserahkan kepada Pontius Pilatus. Pontius Pilatus mengatakan apa? Saya tidak melihat ada kesalahan ini. Kesalahan Yesus. Akhirnya dia cuci tangan. Terserah kalian. Karena dia menjaga jabatannya. Kalau dia menyelamatkan Yesus. Jabatannya akan turun. Tapi karena dia cinta dengan jabatannya. Terserah kalian. Mau kalian apakan Yesus. Itulah yang kita di apa itu? Pontius Pilatus yang kita katakan. Termasuk juga Pontius Pilatus. Tidak bisa menyelamatkan Yesus. Tidak mau dia mengatakan yang benar itu benar. Akhirnya dia termasuk penyelidikan Yesus. Itulah seperti Herodes. Di mata Herodes Yohanes itu benar. Tapi karena dia sudah bersumpah sama anaknya. Akhirnya dia juga yang membunuh Yohanes. Ada kesamaan. Kematian Yesus. Dan kematian Yohanes. Tapi bukan sama persis. Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sudah ada seberapa jam belum ya? Belum ya? Sebentar lagi ya Manginangnya. Tadi. Nampak sebulung ya. Sebentar lagi. Nah inilah ayat 17 sampai 20 ya. Boleh kita baca dan baca macam-macam. Ini kami simpulkan. Bahwa ayat 17 sampai 20 itu adalah. Napsu jahat. Akan melahirkan perbuatan jahat. Karena napsu jahat daripada seorang Raja Herodes. Mau memperistri Herodias. Itulah akibatnya kematian Yohanes. Jadi pikiran jahat. Akan melahirkan perbuatan yang jahat juga. Jadi makanya dibilang. Mensana in corpore sana. Saya juga kurang tahu di dalam. Jiwa yang tubuh yang sehat. Terdapat jiwa yang sehat. Berhubungan juga. Kalau jiwa kita sehat. Ya tubuh kita sehat juga. Pikiran kita juga sehat. Nah kalau pikiran kita sudah jahat. Ya tubuh kita juga akan terancam juga. Tidak sehat. Karena sudah dicampuri dengan hal-hal yang kurang baik. Nah inilah. Yaitu dalam napsu yang jahat akan melahirkan perbuatan yang jahat. Dosa Herodes dan Herodias adalah perjinahan. Melanggar hukum Taurat yang keberapa? Berjinah. Jangan engkau berjinah. Mencuri itu. Membunuh. Oh iya. Masih ingat ya. Ya harus kita ingat lah. Remajan Aposo ini. Sepuluh hukum Taurat itu kan. Jangan berjinah itu ke tujuh ya. Kalau ke enam membunuh ya. Oh iya betul. Terima kasih. Ya dosa Herodes itu dan Herodes itu adalah melanggar patik yang ke tujuh. Berjinah. Sehingga karena perjinahan ini adalah melahirkan suatu tindakan jahat yang sangat luar biasa. Makanya kematian Herodes itu gimana? Kematian Herodes itu juga tragis. Dia ditampar sama malaikat. Kalau kita baca Alkitab. Ditampar sama malaikat jatuh mati dan dimakanin cacing. Itu paling gering juga itu. Coba ya yang rajin baca-baca Alkitab boleh dibaca itu. Ya ini cerita dari jawat itu kita sekolah minggu dan peraremaja. Yaitulah kisahnya bahwa memang ini adalah sebuah kisah. Kisah tentang tokoh Yohanes, Herodes dan Herodias. Herodes adalah seorang raja yang berkuasa di daerah waktu itu dan dia berhasil makanya dia dipakai terus oleh kerajaan Romawi. Tapi pada akhirnya dia runtuh dengan segala dosanya dengan kematiannya ditampar oleh malaikat dan mati dan dimakan cacing. Kepercayaan akan melahirkan takut akan Tuhan. Itu tadi kebenaran. Kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kita yang tulus akan melahirkan takut kepada Tuhan. Meloporsiah hitatudibata berarti mebiar mehita mengulau dosa. Kepercayaan akan melahirkan takut akan Tuhan. Tapi dosa melahirkan takut akan manusia. Takut akan manusia akan melahirkan dosa. Mula mebiar doh hitatudunggata, mebiar hitatudjolma, ikum merdosa mah hitat. Alana perintah-perintah ini jolma identiknya dengan dosa. Mula mebiar hitatudjolma adalah akan melahirkan dosa. Mula mebiar doh hitatudibata, ima maparrohon hapursyaw. Dihamu amanami do inanami nang naposobulung. Di ayat 21-26, yaitu ima parbuenidosei, kejahatani, pelampiasan dendam. Yaitu 21-26, ima pelampiasan dendam. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Akhirnya tiba juga katanya. Dia senyum itu. Waktu datang ceweknya itu, putrinya, apa dianya. Dalam hati si Herodias, kalau kita bayangkan, akhirnya ketemu juga saya membunuh Yohanes. Itulah di ayat 21. Yaitu, buah dosa itu adalah kejahatan. Pelampiasan dendam. Ya aduh kita dendam amang inang, pernah kita dendam sama orang. Mungkin pernah ya. Tapi, dalam hal ini kita diajarkan sekarang oleh Tuhan, bukan kata amangsiani, parya. Kata Tuhan, janganlah kita pernah nendam. Janganlah kita punya lawan pun di dunia ini satu. Kalau kata calon presiden kemarin itu, lawan satu terlalu banyak, teman seribu terlalu sedikit. Masih kenal kan? Dan dia menang. Bukannya prokes itu, takut ada nanti. Ini bukan politik ya. Punya lawan satu terlalu banyak. Punya teman seribu terlalu sedikit. Yang artinya, janganlah kita punya musuh. Janganlah kita menaruh dendam terhadap sesama. Kita ilangkan. Karena apa? Karena dendam itu adalah menjadi penyakit buat kita. Yakin dah? Kalau ada dendam kita sama orang, kita yang jadi sakit. Bukan kita yang dendamkan itu jadi sakit. Dan kita juga menjadi banyak dosa. Kapanlah ini? Suatu waktu begini, begini, begini. Jadi maunya hati yang tulus dan bersih. Itu amang enang. Orang yang jahat akan selalu dikuasai iblis. Dan selalu merancang akan perbuatan jahatnya. Orang yang selalu menaruh dendam. Akar kepahitan. Dendam dan akar kepahitan. Beda-beda tipis, kan? Malu dendami. Malu akar kepahitan ini. Aha, nahi benda di dalam anak salah. Selalu teringat. Selalu teringat. Ngaburju benda di dalam anak. Ona tiki hui ngak dope. Ngaburju benda. Tiki hui. Itu akar kepahitan. Dan orang yang menaruh dendam itu mukanya tak pernah sipil. Selalu kriminal. Ibu Tuhanmu udah mau lo wajahnya kriminal. Kayak kita di terik matahari. Gak pernah biasa. Itu kriminal. Tak pernah sipil. Kalau sipil, seperti saya ini sipil. Ya saya akan senyum. Itu yang sipil. Jadi orang yang selalu ada dendam dan rasa benci dan rasa jahat itu selalu kriminal. Tak pernah sipil. Jadi. Tahindarho ma'amanginang. Aka roharwana sasongoni. Al-ana. Konteks yang mengajarkan karena dendam seorang Herodias. Makanya Yohanes pembatis dibunuh. Dia mu'amanami do'inanami sasongon penutup. Ayat 20-pitu saat 20-siya kematian Yohanes. Seperti nubuatan terhadap kematian Yohanes. Seperti yang saya dikami terangkan. Herodias dendam. Tapi Herodias tidak ada niat untuk membunuh Yohanes. Tapi karena dipengaruhi oleh Iblis. Itu sebetulnya tidak terkontaminasi sibulis di daerah. Sebetulnya. Tidak dikami terbuatkan Tuhan bahwa Yohanes akan mati di bumi. Itu sebetulnya. Jadi makanya jalur ini pikirata bukan jalur pikiran ini dibatah. Sebetulnya. Dan nabu isu dihindarhan ini dibatah. Yang nasubu. Alain ngai dinubuatkan. Asadong ingototasunar biar kita tahu. Bahwa Yohanes pembatis itu. Yang menyuarakan berita kebenaran itu. Yang menyuarakan perdamaian itu. Akan mati tragis di penggal lehernya. Disirang leher nasian pamatangna. Coba kita bayangkan. Hanya memberitakan tentang kebenaran firman. Sama dengan misionaris-misionaris. Yang sudah kita kenal. Pendeta Liman dan Munson. Dibunuh di Lowi Pining. Ditaruh utung. Karena dia mau memberitakan firman Tuhan di tanah Batak. Dengar? Pernah dengar adik-adik itu? Liman dan Munson. Yang dibunuh. Dicampur sama kebo. Dimakan sama orang Batak. Makanya dibilang orang Batak itu makan orang. Itu awalnya. Dicampur. Tubuh pendeta Liman dan Munson itu ke daging kebo. Dimakan. Itulah misionaris pertama datang ke tanah Batak. Lalu menyusulah. Siapa? Aposten nih halak Batak siapa? Rasul orang Batak siapa? IL Nomensen. Harus kita tahu itu ya. Orang HKBP harus tahu lah. Amang pendeta IL Doktor dan IL Nomensen ya. Karena dari situlah kita menjadi pintar. Karena kedatangan Nomensen lah. Orang Barak jadi pintar. Bisa sekolah. Sehat. Dan lain-lain. Mungkin kalau gak datang pendeta Nomensen. Mungkin kita masih membaca mantra. Dan sebagainya. Masih merdatu-datu. Karena Nomensen lah yang membuka tabir itu. Tabir kemajuan dan kepercayaan. Maka yang terima kasih juga untuk pendeta Doktor IL Nomensen. Misionaris Batak. Bapak ibu dan saudara sekalian. Sebagai terakhir adalah. Refleksi. Renungan kita yang mau kita praktekkan dalam kehidupan kita. Melalui natsini yang pertama adalah. Marilah kita amalkan. Kebenaran. Firman Tuhan. Kita renungkan. Dan kita lakukan. Tapi ini adalah sebatas. Perkataan. Kita boleh merenungkan dan mengamalkan. Terlebih melakukan. Melalui doa-doa kita. Biar Rokudus menguatkan kita. Yang kedua berani mengatakan yang benar. Berani mengatakan yang benar dari kebenaran firman Tuhan. Katakan yang benar itu benar. Dan katakan yang salah itu salah. Jangan benarkan yang salah. Tapi perbaikilah yang salah. Karena Tuhan Yesus lah yang bisa membenarkan yang salah. Karena kita manusia adalah orang bersalah. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Dan yang berikut. Seperti ada ungkapan. Berani karena benar. Takut karena salah. Itu benar kata-kata penyair. Kebenaran adalah jalan kehidupan dan kemenangan. Kebenaran adalah jalan kehidupan dan kemenangan. Dan yang terakhir. Seperti yang tertulis di wahid dua. Ayat 10B. Siapa yang sudah melua? Sidi. Sudah Sidi? Belum? Ada ayat yang terakhir di Sidi itu. Apa itu? Saibur Jumaho Rasi Rasa Mati. Dungi Lehonokumatuhu Tupal Hangolwani. Itu wahid dua ayat 10B. Kalau bahasa Indonesia. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan. Kepadamu mahkota kehidupan. Iqan Ingo Tota harus memang sedikit lah tahu tentang firman ya. Yang sudah Sidi ya. Dibaca surat Sidi nya. Jangan hanya ayat Sidi nya saja. Ayat pendukungnya juga harus. Baca ya. Hendaklah setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan. Kepadamu mahkota kehidupan. Saibur Jumaho Rasi Rasa Mati. Dungi Lehonokumatuhu Tupal Hangolwan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkatmu pada sore hari ini. Dimana kami boleh Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat cerita tentang kematian Rasul Yohanes Pembaptis. Bahwa kami juga Tuhan mendengarkan lewat firmanmu ini. Bahwa kematian Yohanes Pembaptis sungguh sangat menyedihkan dan mengerikan. Tetapi itu semua Tuhan sepengetahuan Tuhan. Dan itu adalah penderitaan dalam dunia. Tapi Tuhan memberikan tempat yang layak di kerjaanmu. Bagi Rasul Yohanes. Bapak di dalam surga. Kami juga mau belajar dari firmanmu. Bahwa kami ialah Tuhan yang memberikan roh keberanian untuk mengatakan yang benar dari kebenaran firman. Dan kami boleh Tuhan di dalam kehidupan kami. Boleh kami tegakkan kebenaran dan keinginan yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firmanmu yang sudah kebenegar. Berkati kami semua yang mendengarkan pada saat ini. Berkati sintua-sintua di tempat ini yang bertugas pada saat ini Tuhan. Berkati juga pemain musik, song leader. Berkati juga jemaatmu yang hadir pada saat ini. Biarlah roh Tuhan yang memberikan semangat untuk lebih lagi melayani dan memuji Tuhan. Bapak di dalam surga berkati juga gereja muda tempat ini. Biarlah ini semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan boleh syukacita bagi kami warga HKBP Saresot ini. Sebentar kami akan bisa meninggalkan tempat ini. Biarlah Tuhan yang melindungi kami dalam perjalanan. Dan boleh kami tiba bertemu dengan keluarga dalam syukacita. Di dalam nama anakku Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.